Di sini kita akan menyelesaikan persamaan pecahan di bawah ini. Karena bentuknya pecahan lalu ada yang ditambah, kita akan samakan penyebutnya terlebih dahulu. Ini berarti kita akan jadi A plus 2 dikali dengan A plus 3, berarti yang di atas jadinya A plus 3, karena 1 dikali A plus 3 berarti A plus 3, ditambah dengan 1 dikali A plus 2 berarti A plus 2, sama dengan setengah. Berarti yang di atas kita akan dapatkan jadinya 2A plus 5. akan ditambah, lalu yang di bawah berarti kalau kita kalikan, kita kali pelangi jadinya A kuadrat plus 3A plus 2A plus 6. 2 kali 3, 6, sama dengan setengah. Kita akan kali silang. Kita kali dulu yang A kuadrat plus 3A plus 2A plus 6 dikali 1, berarti jadinya A kuadrat plus 3A plus 2A plus 6. Karena dikali 1 berarti tetap, lalu di atasnya jadinya 2, 2A plus 5. Berarti ini jadinya A kuadrat plus 5A plus 6, sama dengan 4A plus 10. Kita pindahkan semuanya ke kiri. Jadinya A kuadrat plus 5A plus 6, min 4A, min 10, sama dengan 0. Berarti A kuadrat plus 5A, min 4A jadinya plus A, 6 dikurang 10, jadinya min 4, sama dengan 0. Kita dapatkan bentuk seperti ini. Bentuk ini bisa kita faktorkan, atau kita juga bisa pakai rumus ABC. Ini bentuknya nggak bisa kita faktorkan, jadi kita akan pakai rumus ABC. Kalau kita punya bentuk A X kuadrat plus B X plus C sama dengan 0, maka kita akan dapatkan nilai X-nya dari min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, dengan variabelnya itu X. Berarti kalau di sini kita punya bentuk A kuadrat plus A min 4, sama dengan 0, berarti yang jadi variabel A. Berarti yang akan jadi nilai A adalah 1, lalu yang jadi B adalah yang menempel dengan, yang jadi koefisiennya dari variabel berpangkat 1, berarti ini 1 juga. Lalu ini yang jadi C-nya, yaitu konstantanya. Berarti yang kita cari di sini adalah A 1,2, karena ini variabelnya A, bukan X. Berarti ini min B, berarti min 1 plus minus akar B kuadrat, berarti 1 kuadrat, min 4 kali A-nya 1, dikali C-nya min 4. Per 2A, A-nya adalah 1, berarti di sini kali 1. Berarti kita dapatkan min 1 plus minus akar 1, ditambah 16 per 2. Berarti min 1 plus minus akar 17 per 2. Berarti A1-nya adalah min 1 plus akar 17 per 2, sementara A2-nya berarti min 1 min akar 17 per 2. Jadi yang 1 plus yang 1 min. Ini adalah penyelesaiannya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.